Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu dan bapak seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta yang saya hormati Malam ini saya menyampaikan pesan sebagai tanda apresiasi untuk semua Tadi siang dalam sebuah kunjungan lapangan Kami berjumpa dengan warga Lalu ada ketua RT, ada ketua RW Yang mengicahkan pengalamannya Dan disampaikan dengan antusiasme Kira-kira begini katanya Pak biasanya 4-5 hari baru surut Kemarin sehari semua sudah surut Ada 20 truk pemadam kebakaran yang datang pak Semuanya menyedot air Dan Alhamdulillah kampung kita kering cepat Seakan kita tidak percaya Ibu bapak semua ada panjang ceritanya Tapi itu cuplikan singkat dari pengakuan Seorang ketua RT, seorang ketua RW Yang terdampak banjir Kena genangan di kampungnya Akibat air kiriman yang meluap Dari sungai dan mengenangi semua kampungnya Alhamdulillah Alhamdulillah atas izin Allah Satu hari tuntas Ibu bapak semua yang saya hormati Ibu bapak bekerja dalam sunyi Kita semua ingat pada saat membicarakan Susunan, menyusun rencana, menyusun tata cara Untuk menanggulangi secara sistematis dan detil Mulai dari mengidentifikasi kawasan berisiko genangan dan banjir Menyiapkan prosedur kerja penyelamatan warga Menyiapkan semua alat Dari mulai soal perahu Sampai soal tangga Sampai soal senter Lalu masih dalam senyap Kita melakukan simulasi penanggulangan banjir Bila sampai terjadi Simulasi itu menjadi persiapan Alhamdulillah Semua yang dikerjakan jauh dari lensa kamera itu Membuat kita semuanya Siaga dan siap Untuk melindungi dan menyelamatkan warga Dan ketika Sabtu dini hari Kawasan Jakarta Dan kawasan hulu sungai Ada yang di Depok, Tangerang, Bogor Yang ditakdirkan untuk menerima curah hujan ekstrim Hingga 226 mm per hari Padahal kapasitas kita hanya 50-100 mm per hari Untuk menampung sistem didrainasi kita Dan kemudian semua air itu mengalir ke Jakarta Lalu terjadi genangan Lalu terjadi banjir Dan saat itulah Semua persiapan penanganan itu di uji Alhamdulillah Semua jajaran langsung Turun tangan Semua yang relevan Semua yang terkait Langsung bekerja Dalam catatan Ada 16.513 orang yang bekerja siang malam Seakan tanpa jeda Mengoperasikan 1.013 pompa di seluruh Jakarta Ada 226 truk pemadam kebakaran Yang tidak parkir di pos Tapi semua dikerahkan ke setiap kawasan yang membutuhkan Bahkan truk tangki penyiriaman tanaman Ada 100 jumlahnya Ikut dikerahkan menyedot air Dan memompak air Semua kekuatan bekerja Seluruhnya turun tangan Dan lihat apa yang terjadi Ihtiar dengan perencanaan matang Dilaksanakan secara kolosal Menemukan takdirnya Untuk bisa menuntaskan semua genangan dalam waktu yang amat cepat Senin pagi Ibu kota sudah beroperasi Untuk kegiatan perekonomian Kegiatan pemerintahan Tanpa ada hambatan Semua jalan sudah bersih Semua sudah lancar Alhamdulillah Kita tidak boleh takabur Tapi izinkan Lewat kesempatan ini Saya menyampaikan rasa bangga Rasa hormat kepada ibu, bapak, saudara semuanya Hormat saya kepada para petugas pintu air Para petugas pompa air Para petugas madang bakaran Petugas di sumber daya air Petugas pertamanan Petugas binamarga Petugas sosial Petugas kesehatan Petugas BBBD Para lurah Para camat Para wali kota Wakil wali kota Para petugas lingkungan hidup PPSU kelurahan Petugas perhubungan Petugas bidang energi Dan petugas-petugas lain Yang mohon maaf mungkin tak tersebutkan Di dalam daftar Tapi Saudara-saudara semua Bekerja Seakan tanpa henti Dan di baju saudara-saudara Malam itu Siang itu Basah Bercampur Antara air hujan Dan air keringat Insya Allah ini semua dicatat Sebagai amal soleh Dan dibalas dengan pahala Tapi Bapak sekalian Tugas kita belum selesai Musim hujan masih berjalan Dan ramalan cuaca Dari BMKG Menyatakan bahwa Hari-hari ke depan Masih berisiko Curah hujan tinggi Karena itu Kita harus tetap Menjaga Tiga prinsip kita Pertama Siaga Kedua Tanggap Ketiga Galang Terus Kita bersiap Untuk melindungi warga Dan seperti yang pernah Saya sampaikan Beberapa hari yang lalu Setiap kerja kita Pasti ada yang merasakan hasilnya Dan asal kita terus hadir Hadir untuk warga Hadir berusaha demi warga Insya Allah Warga akan merasakan Dan mereka yang merasakan Akan mengapresiasi Tapi kita semua harus ingat Bahwa tidak semua apresiasi Terdengar oleh telinga kita Tapi boleh kita yakin Bahwa itu pasti terdengar oleh Allah SWT Dan itu insya Allah Akan dicatat sebagai pahala Yang tidak boleh terjadi adalah Kita